Auto juara, begini prediksi line-up dan pilihan pemain untuk Piala AFF Senior bulan November mendatang. Piala AFF Senior rencananya akan berlangsung pada tanggal 23 November sampai tanggal 21 Desember mendatang. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan juga Vietnam. Sementara itu sampai saat ini, wacana untuk menurunkan pemain muda, atau pemain Liga 1 Indonesia masih diupayakan. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia Senior akan mendapati jadwal super padat mulai bulan September mendatang. Mulai dari tandang ke Arab Saudi, dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3, lalu meladeni perlawanan Australia di Indonesia, sampai pada bulan November yang kemungkinan besar juga akan super sibuk. Hal itu membuat PSSI melalui Erik Thohir mengatakan, kalau untuk turnamen Piala AFF mendatang akan mengirimkan pemain muda saja. Pasalnya dia mengaku, kalau prioritas Piala Dunia tentu lebih baik daripada Piala AFF, dan dia berimbu hanya akan menjadikan Piala AFF sebagai ajang pemanasan bagi Timnas. Kendati begitu, dia menyarankan kepada Sinta Eom untuk fokus mempersiapkan Timnas yang tangguh, agar bisa bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 nanti. Hal itu memang sangat menarik, karena saat ini hanya Indonesia sisa wakil ASEAN yang berlaga di Round 3. Spekulasi dan usulan pun mulai muncul, mulai dari saran netizen agar memakai pemain Liga 1 yang sedang netop aja nanti. Sampai ke usulan, agar mengutus Timnas U20 saja ke Piala AFF nantinya. Hal itu terbilang cukup masuk akal, karena Indonesia sendiri akan lebih fokus ke babak kualifikasi. Beberapa pemain diaspora pun tidak akan dipanggil ke skuad Piala AFF, begitu juga dengan pemain muda yang sudah menetap di Timnas Senior tidak akan dipanggil. Seperti prediksi dari pengamat sepak bola Bung Binder, bahwa sepertinya PSSI akan membuat dua Timnas di Indonesia, yaitu Timnas A dan Timnas B. Timnas A nanti menurutnya akan bermaterikan pemain Timnas Senior sekarang, seperti Tom Haye, Zay Zes, Marcelino, dan lain-lain. Sedangkan Timnas B menurutnya akan diisi pemain yang sedang perform di Liga 1, atau para pemain muda U20 yang sedang memperlihatkan performa menanjak. Hal itu memang sangat masuk akal, karena Indonesia tidak akan mengorbankan fokus ke Piala AFF, yang jelas-jelas levelnya jauh di bawah Piala Dunia. Sedangkan untuk kursi kepelatihan nantinya, Sin Taeyong juga diprediksi tidak akan turun tangan menangani Timnas di Piala AFF. Karena mempersiapkan tim untuk tiga bulan ke depan adalah hal yang lebih utama, dan tugas itu kemungkinan besar akan diserahkan kepada asistennya, yaitu Nova Arianto. Berikut adalah prediksi pemain yang kemungkinan akan berlaga di Piala AFF Senior mendatang. Di posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata, atau candangannya Bung Tawel. Woi bang kenapa ada Bung Tawel itu, yang benar ajalah. Di posisi back, ada Ferrari dari Persija Jakarta, lalu Andi Setio dari Persikabok, lalu ada Fahruddin Arianto dari PSS Sleman. Di posisi kanan ada Bagas Kava dari Barito Putra, lalu sebelah kiri ada Edo Febriansa dari Persib Bandung. Sedangkan di tengah ada duet Ricky Kambuaya dan juga Marc Anthony Klopp. Di posisi depan, ada Ramadhan Sananta dari Persis Solo sebagai penyerang murni, lalu sebelah kiri ada Sadil Ramdhani, dan di sebelah kanan ada Stefano Lilipali. Wah gimana pendapat kalian guess, setuju gak dengan line-up timnas senior untuk Piala AFF bulan November mendatang? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton!